HI JENTEMEN! Oke, balik lagi bersama gue, Edi Dan gue, Farha Selamat datang di JENTEMEN SNOG KETUJU Dan banyak orang bilang ini, Jan Kalau angka tujuh itu angka hoki Makanya, pengisi kali ini Kita nih, orang yang baik-baik Bagus-bagus dan rapi-rapi Nah, btw, kenapa kita berdua aja nih, Suf Di JENTEMEN SNOG kali ini? Ya, di JENTEMEN SNOG kali ini, ya seperti JENTEMEN SNOG sebelumnya Kita emang, sebelumnya kan berdua Dan gak menuntut kemungkinan Kedepannya kita bakal bertiga, mungkin full team Nah, mungkin berdua atau sendiri juga Dan dengan set-up mungkin yang berbeda Nah, ini masih sama ya, kayak kemarin ya Jadi kita bisa Bebasan Terus, saya tahu biar kalian juga gak bosen Nah, terus kita bakal bahas topik apa nih hari ini? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang produk-produk yang dipakai oleh pria di rambut Terutama Nah, mungkin udah teman-teman semua yang baru tahu Atau mungkin yang udah tahu nih Kalau produk pria itu yang buat rambut itu banyak banget Mulai dari perawatan sampai pemakaian lah Dan gue jamin nih bagi kalian semua Pasti ada aja yang baru tahu Oh ternyata ada ya produk kayak gini buat cowok Khususnya buat rambut gitu kan Ya, benar banget nih JENT Dari zaman sekarang itu udah bukan hal yang tabu lagi Kalau cowok itu merawatkan penampilan Dari ujung kepala sampai ujung kaki Iya, karena Mungkin ya, mungkin kalau dulu kan cuma cewe lah yang buat perawatan Yang berhati perawatan banget buat penampilan gitu kan Tapi kalau mulai sekarang kayaknya Ada beberapa cowok pun trik banget gitu buat penampilan Buat event apapun gitu kan Iya benar banget, kita bisa lihat ya teman-teman kita juga banyak yang Ini ya, biasanya mereka sih Rata-rata ya tentukan pekerjaan sama profesi mereka sih Ada juga yang memang hobi sih merawat Yang memang mau jaga penampilan Dia lebih oke gitu Oke, tanpa basa-basi lagi nih kita langsung ngobrolin aja kan Oke, boleh boleh Siapa mulai? Lu, Gun? Oke, gue aja ya Jadi gini, gentlemen, di produk buat rambut ini Sebenarnya terbagi jadi dua ya Pertama, hair styling Terus, hair treatment Lu tau gak bedanya apa? Tau dong, kalau hair styling lebih ke penataan rambut Kalau misalnya treatment lebih ke perawatan Buat menjaga kekuatan rambutnya Ya benar, kurang lebih kayak gitu, gentlemen Jadi, sesuai dengan namanya aja nih Hair styling itu simpelnya Buat nata rambut Kalau hair treatment itu buat merawat kesehatan rambut Kalau hair styling nanti Kayak format, clay, segala macem Kalau treatment, kayak shampoo, conditioner, segala gitu Nah, untuk kali ini nih kita bakal Ngebahas untuk Apa namanya Jenis-jenis per kategorinya Tadi kan ada hair styling sama hair treatment Nanti bakalan kita bahas nih, gentlemen Kita bahas dari Tipenya, nama-namanya Terus kegunaannya, dan juga cara pakenya tentunya Kebetulan nih pas dua kategori nih, kita berdua juga Masih bahasnya satu kategori kali ya Boleh, boleh Paling kalau gue dari sisi styling kali ya Soalnya jujur nih, kalau misalnya buat treatment Cuman gue kurang ngerti kan Biasanya gue tanya lu kan Kalau misalnya buat ini gimana sih pakenya Jadi mungkin iya Lu lebih pro lah di bagian treatment Gue pake, gue yang styling aja Oke, kalau gitu Langsung aja Langsung dibahas untuk hair stylingnya Oke, paling kita bahas dari Gue dulu ya pertama ya Dari sisi hair styling Oke, maksudnya seperti yang Mungkin udah banyak yang tau sih Udah account juga Masihnya produk hair styling itu udah banyak banget Seperti gel, pomade, clay Apalagi ya Wax Hex spray Shishow spray Hair news Hermat Pest Oh yang banyak lah ya Banyak lah Mungkin kita jelasin paling Paling kita jelasin yang Yang nge-train kali ya Nah mungkin Kayak apa tuh contohnya Mulai dari mana tuh Kita mulai dari gel kali ya Boleh, boleh Oke Gel ini biasanya digunakan untuk Rapiin rambut gitu Jadi Pas Jaman-jaman SD lah Maksudnya SD Peralian ke masa-masa kuber gitu Harusnya itu nge-train lah ya 2000-an lah ya Nah itu nge-train banget sih Jadi maksudnya Fungsinya ya buat rapi rambut doang sih Jadi mungkin ya Setidaknya teman-teman kalian tau Mungkin kamu pasti Pernah cobain gel Pas jaman-jaman 2000-an itu Nah biasanya sih Efeknya sih Banyak sih Sesuai dengan spesifikasi Ada yang kelimis Ada yang spike Ada yang juga-juga Modelnya kayak hara-hara cukup gitu Model-model yang hara cukup Jadi Iya Dulu sempet Banyak banget tuh Tipe-tipe gelnya Ada yang warna-warna itu tuh Oh ya ada merah, biru, budi, segala macam Berdasarkan Packagingnya juga Oh Jadi Banyak tipe itu Biasanya ya Dari sana Kita bisa bedain ya Hasilnya gimana Oh ya dari Mungkin dari coat-nya Dari shine-nya juga gitu ya Iya betul Nah Untuk cara pakenya sih Sama kayak pomade seperti pada umumnya Jadi kita tinggal colek Disuruhkan ke tangan Langsung apply ke rambut Oh Setelah itu lah ya Setelah mandi Setelah Udah keramas Udah bersih lah Tinggal pakai Ya tinggal sisir deh Rapi Terus lanjut lagi yang kedua Yang kedua itu Yang gak kalah tray Gak kalah tray-nya lah Yang sekarang masih booming sih Oh gue tau ya Pomet Iya bener banget Untuk pomade sendiri Kita ada tiga tipe Ada biasanya oil, water, sama hybrid Nah biasanya orang Pas jamannya gel Beralih ke pomade itu Karena pomade memiliki karakter Hole yang lebih kuat Jadi maksudnya Mungkin ya beberapa pekerjaan Yang mungkin mereka tampil lebih rapi Ya lebih tahan lama Ya mereka beralih ke sana Oke untuk cara pemakaian pomade-nya sih Sama aja sih kayak gel tadi Ya seperti biasa lah Kalau namanya kita colek Pomet Terus kita usapkan ke rambut Setelah udah pandi Udah besi rambutnya Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung Mungkin mau Lebih tau nih cara pemakaian pomade yang bagus Ya kita sebenarnya udah pernah buat video Oh iya tuh Di channel youtube kita ya Kalian langsung ketikanya How to use pomade Nah di channel kita Ntar kita ada videonya Nah mungkin lebih detail disana Cara pemakaian pomade yang benar itu kayak gimana sih Untuk videonya kalian bisa langsung klik Nah disinilah Ntar kita cantumin di salah satu sudut di video kita Kalian bisa langsung How to use pomade ya Cara pakai yang benar itu gimana sih Oke lanjut lagi yang ketiga Yang ketiga itu Clay Oh iya Clay itu bumi banget juga nih Jaman-jaman sekarang nih Kita juga lagi pakai clay ini Iya Jadi clay itu sendiri ya sama fungsinya Untuk merapikan rambut lah Tapi Hasil yang diberikan oleh Clay ini berbeda Sama pomade yang benar Biasanya hasil dari Clay ini Biasanya lebih matte Oh Minim kilau lah ya Ya minim kilau lah Kalau misalnya pomade kan kilau-kilau kebanyakan Kalau misalnya Clay rata-rata gak kilau Terus modelnya kayak kita Sepat-sepat gitu Nah untuk Mungkin kalian mau cari tau lebih dalam Perbedaan clay sama pomade Kalian bisa langsung aja Kita juga udah pernah bikin videonya Di vitamin stock pertama Oh pertama ya Perbedaan clay sama pomade Oke Kalian bisa langsung klik aja Di sekitar sini lah Sini Ntar ada videonya yang kita santumin Oke selanjutnya Ada yang namanya Wax, Pest, sama Hermat Wah apa lagi tuh Nah secara 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 Kegunaannya masih sama sih Untuk merapikan rambut Jadi Mungkin bedanya di Bahan Pembuatannya sama Hasil yang akhirnya Hmm Jadi untuk wax sendiri itu Biasanya Teksturnya itu Lembut gitu Sebenarnya kayak Mau mirip-mirip cair gitu lah Jadi hasil yang diberikan itu Biasanya Hmm Terlihat Basah di awal Tapi hasilnya lebih Kering gitu Dan untuk Pest sendiri itu Sama seperti wax Tapi hasilnya lebih Dry dari wax Biasanya Terus untuk teksturnya itu Mirip-mirip odol lah Kalau kalian tau Mirip-mirip odol gitu Creamy-creamy gitu Iya gitu Odol? Odol atau ini? Atau pasta gigi? Oh ya ya Pasta gigi gak boleh sebut Odol ya Kok orang gimana? Pasta gigi Terus yang terakhir Hermat Hermat Nah, Hermat itu Secara kesamaan Mirip clay sih Kalau misalnya secara umumnya Mirip clay Mungkin ya Aslinya yang match natural block gitu lah Cuma bedanya itu di tekstur Biasanya tekstur Hermat itu lebih lembut dibandingkan dengan clay Nah, next ada produk-produk yang tentang spray-spray nih Jadi, contohnya nih yang pertama itu hairspray Fungsi dari hairspray itu untuk mengaraskan dan mempertahankan tekstur rambut lah Setelah kita pakai pomade dan pakai clay Jadi, untuk kategori hairspray ini dikategorikan post styling Jadi, untuk detailnya Kalian bisa cek di video gentleman's talk keempat yang udah pernah kita bahas Dan selanjutnya ada hair mousse dan sisau spray Jadi, pemakaiannya itu sebelum menggunakan pomade atau gel Biasanya dipakai Dipakai sebelum pomade Jadi, namanya itu freestyling di kategoran freestyling Untuk freestyling ini Hasilnya memberikan tekstur yang lebih Lebih bertekstur lah Dan kesan rambutnya mudah Lebih mudah di styling Biasanya Oke, jadi gitu gentleman Semua produk hair styling Yang tadi udah sempet jelasin sama Subi Emang denger lu, lu tidur Ya, tipis-tipis Nah, terus untuk selanjutnya ini Gue bakal Erna, bagi dong kerupuknya Wow, abis nih frem tuh Abis, gue mau juga tau Udah gila lu yang ngomong Tau, kalau lu ngomong, ngomong aja, makan-makan Oke, untuk kategori kedua ini Ada namanya hair treatment Atau bisa dibilang perawatan buat rambut Dan untuk hair treatment ini, Sub Gak kalah banyak nih untuk produknya Ada kayak shampoo, conditioner, hairponic, hair mask Terus vitamin Terus ada juga, oh ya pastinya kalian baru tau nih Parfum rambut Parfum rambut Iya, kayak gitu Jan, masih kurang satu nih Tanya-tanya gue tadi Ketinggalan Bisa gue jelasin dulu gak? Iya, iya Oh iya, tadi yang styling gue boleh kena nih Satu lagi yang belum gue jelasin Yaitu powder Nah, pernah dengar powder gak? Ya, bubuk-bubuk Iya, jadi powder itu Akhir-akhir ini lagi sedang trend gitu sih Jadi, kegunaannya masih sama Untuk merapikan rambut Tapi memberikan tekstur yang lebih Biar kita bisa bikin lah model-model yang natural Nah, untuk cara pemakaian yang ini agak unik nih Dibandingkan yang lain Berhubungan dengan namanya powder Nah, cara pemakaian itu ditabur gitu tuh Oh, kayak biasanya bedak biasa gitu Iya, mirip sama bedak Tapi yang kali ini taburnya di kepala Nah, setelah tabur ya kita Terakhir ya kita Rapina pakai tangan buat modelnya Gitu sih buat yang powder Oke, lanjutkan lanjutkan Oke, udah boleh-boleh Oke, boleh Oke, jadi head treatment ini pada dasarnya adalah Ya, simplenya buat menjaga kesehatan rambut gitu kan Misalkan ada yang masalahnya rambut rontok, ketombe segala macem Ya, pakenya head treatment gitu kan Nah, salah satu Gue mulai dari pertama produknya itu shampoo Siapa sih yang gak tau shampoo gitu kan Ya, semua orang pake deh shampoo Kalo gak pake kan bau kotor lepek Cuma yang botak Ya, bisa Oke Nah, jadi shampoo ini Banyak juga macamnya kan Ada yang buat rambut rontok, ketombe Terus juga berminyak mungkin Kayak gitu Yang lepek-lepek Itu fungsinya kayak gitu kan Buat ngebersihin dan merawat lah Nah, caranya pasti Kalian gak perlu gue jelasin lah ya Udah tau sendiri kan Gimana shampoo Nah, lanjut Yang kedua adalah conditioner Conditioner Nah, ini couple-nya banget lah Couple-nya banget Shampoo Kenapa tuh couple-nya banget? Karena emang secara pemakaian nih Conditioner ini dipakenya setelah keramas Jadi ketika lu lagi pandi nih Udah selesai keramas kan Rambut pasti basah Nah, pake di situ tadi itu Jadi kayak Lu ambil Apa ya, kayak koin besar gitu Buletnya Lu ratain di tangan Lu pake di rambut diratain Sampai Tunggulah Kurang lebih 5-10 menit lah Kurang lebih gitu di rambut Dan itu gue jamin ya Ini pengalaman gue pribadi Ini experience gue pribadi Tadinya rambut gue lepek banget Kalo cuma ngandelin shampoo Setelah gue pake conditioner Itu rambut gue gak lepek Dan itu bisa tahan Tanpa shampooan nih 2-3 hari Biasanya gue harus Harus keramas tiap hari kan Ini gak perlu Kalo pake conditioner itu Pake conditioner itu Karena fungsinya adalah Menjaga kelembaban dia Jadi biar gak berminyak Biar gak kering juga Oke berarti buat yang Rabunnya mau tahan lebih lembab Pake conditioner gitu ya Dan nilai plusnya lagi adalah Ketika lu mau styling Gue jamin Itu gampang banget Karena dia fleksibel banget Itu manfaatnya Kondisioner Keren-keren Kok perlu pake nih Wajib sih Harus biar gak lepek banget lah Nah lanjut Yang ketiga adalah Hairtonic Pernah pake lu? Pernah pernah Biasanya baru-baru shop Sering dipakifikasi kan Iya sebelum pake produk kan Nah hairtonic ini ada Sebenarnya tergantung packaging juga sih Ada yang disemprot Ada yang kayak Kayak cairan Kayak dikucurin gitu Ke tangan Baru ratain kan Nah itu Fungsinya Sederhananya adalah Itu untuk menjaga Kekuatan akar rambut Biar gak rambut Dan juga buat Mengoptimalkan Pertumbuhan rambut Misalkan Kok rambut? Gue rambut banget sih Bisa banget Nah bisa banget Itu harus pake Hairtonic Itu cara pakenya gampang Ya misalkan Kalau semprot Atau yang kucur itu Pake botol itu kan Kucurin ke tangan Ratain Ratain secara merata Sampai ke Akar rambut lah Habis itu dipijit Pijit lembut Kayak gitu untuk hairtonic Kalau misalkan Aku pake sendiri juga pijit juga ya? Iya Biar lebih meresap aja sih Biar optimal lah Pemakaiannya Nah bisa pemakaian hairtonic ini Yang benar gimana sih Pakainya Setelah mandi Sebelum Atau gimana? Untuk yang benernya Yang Apa ya bisa bilang Optimal ya Itu ya benar Setelah keramas Kan udah rambut bersih nih Kan tadi Prosesnya keramas Kondisioner Terus udah selesai mandi nih kan Rambut basah Keringin dulu Agak gak kering banget sih Sengah lembab lah Sengah lembab Terus Baru dipake hairtonicnya Sambil pijit pijit Sengah kayak gitu Nah lanjut Salah tadi apa ya? Udah sampo Kondisioner Hairtonic Kalo lanjut ke hair mask Hair mask Masker rambut Masker rambut Nah kalo ini Fungsinya adalah Misalkan rambut lu kering banget Atau berminyak banget Yang butuh nutrisi Lebih banyak lah Ya ibaratnya kayak lu Muka nih kan jerawatan Atau apa Butuh maskera kan Rambut juga bisa kayak gitu Maskeranya kayak gimana ya Maskernya tuh Iya Kayak kalo orang di salon tuh Kerimbat lah kurang lebih Kerimbat Kerimbat kan tapi kan Pake masker Tapi tuh dipake alat yang Steamnya Sebenernya pake gitu juga sih Buat maskernya juga Buat lebih optimalnya Cuman sih Sederhananya kayak tadi Kayak mas Masker pada umumnya Cuman khusus buat rambut Dipake di rambut Dan juga variannya banyak Kalian bisa nemuin banget Di minimarket Atau supermarket Itu banyak banget brand Ataupun Tipe-tipenya Yang fungsinya Ya tadi Buat jaga kesehatan rambut Dan bisa disesuaikan dengan Kondisi rambut kalian Kayak gitu Oke lanjut ya Untuk yang produknya Vitamin rambut Vitamin rambut Nah ini bisa dibilang kayak Cairan yang agak Kental lah konsentrasinya Itu ya Kayak pas pake badan Buat badan aja Kayak minum vitamin C kan Atau Atau vitamin apapun Tapi yang buat rambut Itu fungsinya ya tadi Buat menutrisi Kesehatan rambut Dan pakenya itu Bahkan ya Di TV nasional Ada iklan gitu Kalo pake vitamin rambut tuh Kayak lu Abis keramas Sudah selesai bersih rambut lah Itu Pake itu Diratain di tangan Abis itu Diratain ke rambut Ya kan Nah baru Bisa pake hair dryer Jadi buat Bagi apa ya Buat Pelindung lah Pelindung dari panasnya Si hair dryer itu Supaya Kesehatan rambut itu Nggak rusak Nggak rusak rambutnya Ini pemakaian juga Setelah Tadi ya Setelah shampooan Setelah itu urpatnya ya Cuman ya Nggak perlu rajin Apa ya Bisa dibilang Nggak usah sering-sering juga Karena kan Vitamin kan Punya kandungan yang Banyak lah Komplit Bisa dibilang Nggak perlu terlalu rajin juga Yang penting Sebenarnya cukup shampooan sama Conditioner aja Yang paling penting wajibnya Ya rutinnya Kayak gitu Terus Oh Yang tadi gue bilang Yang Pasti kalian Ada belum tahu Apa Parfum rambut Oh iya Jadi gue Nah jadi sebenarnya Ini gue kurang tahu sih Sebenarnya Secara data kurang tahu Cuman yang pasti gue pernah nemuin tuh Di minimarket Ada namanya parfum rambut Nyebutnya Itu memang benar sih Setelah gue pakai Emang pun Nggak 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 P nuts Nggak Ya Nggak 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 Ada satu lagi ini ada satu lagi yang belum sempat gue mention sebelumnya namanya hair scrub yang ada rambutin rambutinan gitu ya bener tuh jadi bukan buat muka aja nih guys eh muka itu di scrubbing di apa kulit-kulit mata kulit matinya diangkat tapi rambut pun bisa nama produknya hair scrub cara cara pakenya pun sederhana sih kayak tadi ya keramas selesai eh nggak keramas oh keramas dalam kondisi yang tadi saya bahasa tadi kan agak basah lagi proses mandi aja kayak lagi scrubbing buat badan lah tinggal apa ke tangan terus ratain ke rambut sambil pijit-pijit biar intinya itu buat ngelupasin kulit rambut kan mungkin ada ada aja mungkin ya ada orang yang punya masalah kulit rambut yang pengen dibantu pengelupasannya gitu kan yang secara amannya mungkin ya bisa dibilang kayak gitu nah cara produknya pakai hair scrubbing ya lumayan banyak juga ya produk-produk treatment ya iya ada lagi nggak udah selesai tadi udah sih menurut gue cukup segitu aja nah nah paling segitu aja penjelasan yang kita tentang produk-produk rambut hair styling sama hair treatment jadi kita sebenarnya banyak sih produk-produk rambut jadi yang kita bahas itu cuma dua kategori tadi tentang styling sama treatment betul sebenarnya masih banyak sih mungkin di lain kesempatan kita bahas lagi kali ya nah yang kita bahas produk-produk yang kita sebutin itu lebih yang produk-produk yang trend terus produk-produk yang lebih penting lah kegunaannya jadi kita bahas di sini betul banget jadi buat kamu yang mau jaga penampilan banget ya bisa pakai perut-perut yang udah kita diliasin mungkin tadi katanya beberapa kayak hair scrub merawat kulit kepala ya bisa pakai gitu oke gentleman sampai di sini aja nih obrolan kita di gentleman's talk yang ketujuh kali ini nah semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat banget buat kalian semua dan menjadi bahan referensi ataupun acuan dalam kalian membeli hair styling ataupun hair treatment tadi gitu oke kalau kalian punya info yang lebih akurat ataupun mau koreksi kita nih dari info tadi tentang hair treatment atau hair styling misalkan kayak oh bang sebenarnya pomade tuh kayak gini loh ataupun di luar tadi tentang hair treatment sebenarnya ada lagi kayak misalkan hair serum mungkin kayak gitu mau coba kalian jelasin di kolom komentar boleh banget di kolom komentar ini ya dan feel free banget kalau kalian punya pertanyaan ataupun topik nih mau kita obrolin gentleman's talk kali ini bisa banget kalian bisa komen jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian tertarik dengan konten-konten seputar perawatan pria dan juga komen dan like video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian oh ya seperti biasa gentleman's talk kali ini udah versi ada versi podcast nya jadi kalian bisa dapatin podcast kita di spotify ya kalau kalian misalkan bosen nih ataupun lebih prefer podcast kalian tinggal buka aja spotify terus searchnya apa? searchnya tehcengbromeng atau gentleman's talk oke kayak gitu jadi buat kalian yang merasa kurang ada waktu buat nonton di channel youtube kita bisa dengerin spotify apaan aja apaan aja gitu so last but not least see you on the next video and always be a proud gentleman hai 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 Terima kasih.